Jadi sebenarnya celah-celah itu harus dilakukan assessment secara berkala. Secara berkala jumlah email yang baru berapa, pemasukan negara berapa. Karena sudah jelas, misalkan untuk pemasukan tadi, iPhone. Milih iPhone juga harganya sudah jelas ya, harganya berapa. Tinggal pemasukan negara untuk dari biaya cukainya, karena kita kalau iPhone itu hampir semuanya import ya, jadi kita diimport. Nah pemasukan negara ternyata tidak cocok. Seharusnya kalau dilakukan assessment secara berkala, langsung ketemu itu. Itu pun yang dilakukan oleh pihak kepolisiannya. Ya memang perlu dilakukan oleh beberapa pihak, jadi wemenangnya tadi siapa yang harus melakukan assessment? Kemudian siapa yang harus penulisan ulang juga? Ya posisi kalau sekarang adanya di bar reskrim gitu ya. Seharusnya sih memang ada suatu sistem yang digital tadi yang bisa sinkronisasi antara kementerian keuangan dengan biaya cukainya, kemudian juga dengan perindusian dengan jumlah barang yang masuk. Juga kita utamakan tujuannya adalah membangun untuk perindusian di dalam negeri sendiri sebenarnya. Iya tapi kalau berbicara jaringan komunikasi, Pak sebenarnya para jaringan komunikasi ini sepakat atau tiga dengan adanya pemblokiran ini, Pak? Karena pasti akan membawa dampak juga kepada usaha mereka ataupun bisnis mereka, Pak. Ya kalau dilihat dari pihak operator ya, pihak operator ya tiba-tiba di blokir gitu ya ada. Yang pasti pendapatan mereka akan berkurang dari pulsa dan semuanya. Ya cuman memang harus dibuka, dibuka lagi untuk jalan keluarnya, diberi kesempatan kepada masyarakat ya yang telah membeli perangkat HP, dia itu bisa melakukan pengaduan juga. Ya memang di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen itu berhak untuk mengadukan tadi ya. Karena bukan konsumen yang salah. Ini sebenarnya kita lihat lagi, IMEI itu posisi ada di mana? Pengisian IMEI. Posisi-nya ada di Kementerian Perindustrian, punya negara. Tiba-tiba kita udah percaya gitu, kita cek pakai IMEI. Yakin, dengan bisa dipakai ponsel itu pasti IMEI-nya dianggapnya udah legal. Dan masyarakat biasanya juga selalu melakukan mengecekan IMEI. Udah legal, tiba-tiba dapat pesan bahwa IMEI Anda ilegal, maka dimatikan di shuttle. Nah, di sini masyarakat tidak mengetahui bahwa yang mereka beli itu legal atau ilegal gitu. Jadi masyarakat harus dikasih kesempatannya untuk mendaftarkan perangkat-perangkat mereka supaya menjadi legal. Pembayarannya siapa yang melakukan? Ya ini kesalahannya bukan di konsumen masalahnya gitu. Pak, ini menarik juga untuk dibicarakan bahwa sebagian besar dari Rp191.000 itu adalah Iphone. Apakah ini artinya Iphone lebih mudah untuk katakanlah dicurangi atau seperti apa Pak sebenarnya dibandingkan dengan handphone-handphone lain? Karena kan ini kembali lagi ya, bukan salah konsumen, tapi ini adalah bagi penyedia handphone-handphone ini gitu. Bagaimana Pak melihatnya? Ya, kalau dilihat memang pasar-pasar besar ya. Kita tahu juga yang namanya Iphone itu harganya mahal. Iphone karena harganya mahal, maka pendapatan dari pajak ya, biaya cukai itu sangat besar. Dibanding ada juga yang kelas bawah ya, perangkat-perangkat seluler. Maka daya tariknya memang lebih tinggi ke perangkat-perangkat yang high class lah untuk itu ya, perangkat itu. Ya salah satunya adalah Iphone. Wajar. Iphone itu maka dicurangi lah untuk IMEI-nya didaftarkan ya dengan jumlah besar. Karena akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi juga gitu ya. Ya wajar dari tadi. Tapi memang kalau ditanya, kesalahan ada di pihak siapa? Apakah di pihak Apple, ada di pihak distributor, atau pihak yang mana? Yang pasti, importir ya bersalah. Dia karena setiap import harus mendaptarkan IMEI-nya, kemudian harus membayar gitu ya. Jadi yang membayar IMEI itu bukan langsung masyarakat. Secara tidak langsung masyarakat, tapi importir harus membayar langsung di muka untuk IMEI tadi. Nah yang masalahnya, importir jumlahnya berapa, kemudian ditambahkan dengan jumlah yang ilegal. Jadi ada yang legal dan ilegal. Jadi secara beriringan itu dilakukan. Pemasukan data di chair-nya tadi, yang ada di pusat datanya di perindustrian ya. Jadi memang ini ada kesalahan secara sistem gitu ya. Sistem iklah gitu ya. Antara, dia ada komentar yang perindustrian, ada juga dari Bia Cukai gitu ya. Kemudian juga ada pengawasan dari Kominfo-nya yang harusnya secara berkata melakukan tadi juga. Kemudian ada dari operator. Yaitu ya empat serangkai tadi harusnya berkoordinasi ya. Termasuk dengan dari penegak hukum ya. Ya. Jika kita tarik lagi Pak, dari semua yang tadi Bapak sebutkan, pihak mana yang paling bisa bertanggung jawab atas adanya kejadian ini Pak? Dan bagaimana kita memastikan bahwa pihak tersebut betul-betul akan menjalankan tanggung jawabnya? Atau mungkin jika diberikan sanksi, sanksi tersebut akan benar-benar diberikan Pak? Ya. Emang kalau kita bilang, ini sudah masuk ke ranah pidana ya. Jadi hukum pidana, pidana itu bisa dilakukan oleh perorangan, kemudian juga oleh korporasi. Jadi yang pasti yang terlibat di sini ada oknum ya. Ada oknum dari kementerian tadi, kementerian perindustrian. Kemudian juga ada oknum dari biaya cukai gitu ya. Kemudian juga dari distributor ya atau agen yang melakukan tadi. Mungkin. Kira-kira Pak dengan adanya pencabutan dan juga e-mail yang ilegal beredar ini pada handphone-handphone, khususnya pada handphone-handphone mahal, ada kemungkinan atau tidak Pak? Ini akan menyebabkan penurunan penjualan ataupun minat dari memiliki handphone-handphone gadget mahal tersebut Pak? Kalau penurunan minat saya kira enggak ya, karena sudah ada kelasnya sendiri ya. Penurunan minat tadi. Cuma tiba-tiba mereka tidak bisa menjalankan tadi. Justru kadang-kadang malah sebagai distributor resmi ya, sangat diuntungkan. Bahwa kami menjual yang ini iminya sudah terdaftar dan seterusnya, ya tetap minat masyarakat tidak turun gitu. Cuma memang perangkat-perangkat yang sudah ada di para agen gitu ya, jadi sudah reseller dan seterusnya, itu harus dicek ulang semua.